Sudara yang sudah punya pertanyaan bisa dikumpulkan dan sebelum kita masuk mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan kami banyak pergumulan tentunya setelah mendengar firman-Mu, ada hal-hal yang kami bingung, ada hal-hal yang kami masih belum mengerti dengan tuntas. Mohon Tuhan rela menjawab, kami rindu Tuhan pakai hamba-Mu, tapi kami tahu kami tidak bisa mendapatkan penjelasan dari pikiran hamba-Mu. Kiranya Tuhan lah yang tolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik kalau sudah ada, boleh dibacakan. Ini sudara pertanyaan mungkin akan ada sedikit modifikasi dari tim yang menanyakan atau mungkin ada yang tidak dipilih juga kalau misalnya dirasa harus diseleksi. Jadi harap bisa mengerti ini ya. Silahkan. Pertanyaan pertama, saya sulit melihat bedanya relasi dengan fungsi. Bagaimana jika saya memiliki perasaan dengan seorang karena saya merasa bertumbuh di dalam Tuhan, melalui perasaan saya kepadanya, ini seperti memakai fungsi dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bagaimana ya? Bertumbuh itu bukan karena kita memperoleh sesuatu, tapi karena relasi personal. Jadi kita menikmati kehadiran person itu gitu. Dan itu berarti kita menikmati kehadiran Tuhan. Jadi misalnya, saya menjadi alat bagi saudara, saya menjadi seorang yang berkotba, melayani, saya akan memperhamba diri. Saudara nggak menikmati perhambaan saya gitu, bukan menikmati kotbah saya, tapi saudara akan menikmati relasi dengan Tuhan. Tuhan yang baik dan ini membawa saudara masuk ke dalam, kalau Buber bilang, ini kan kita banyak gali dari Buber sih ya, jadi mungkin kita nggak pakai konsep yang lain, tapi dari Buber lebih spesial. Yaitu ada momen, momen perjumpaan yang menyenangkan. Di mana saudara sadar, saya nggak cukup, saya perlu orang lain. Jadi tetap ada perasaan perlu ya. Cuma keperluan itu bukan keperluan karena dia berfungsi, melainkan keperluan karena dia hadir. Itu karena dia hadir. Makanya di dalam Alkitab, ini mungkin sesuatu yang agak sedikit off, di luar tema tapi penting. Di dalam Alkitab misalnya, cara Tuhan menghibur orang itu gimana ya? Bukan dengan merubah suasana kan? Tuhan kadang-kadang melatih orang untuk tidak menjadikan dia alat, tapi menikmati kehadiran. Ayub misalnya mengatakan, dulu cuma dengar dari orang, sekarang saya sendiri melihat engkau. Tuhannya belum berubah loh. Tuhan belum ubah hidup Ayub, belum berikan kelonggaran, belum sembuhkan, belum melakukan apa-apa. Tapi Ayub terhibur dengan kehadiran Tuhan. Kadang-kadang ditemani itu lebih menguatkan daripada ditangani gitu ya. Saudara lagi sulit, lalu ada orang menemani, kadang-kadang nggak ngomong, cuma sekadar hadir, itu menghibur. Nah itu yang mungkin kita bisa pahami. Jadi bukan berarti kita nggak perlu orang lain, itu lain. Kita perlu orang lain, tapi bukan perlu apa yang dia bisa lakukan, tapi perlu dirinya. Nah, kita diciptakan ada dalam relasi. Nah itu yang dibedakan. Jadi kalau kita cuma menikmati fungsi, kita nggak berrelasi. Tapi kalau kita menikmati kehadiran orang, relasi. Ada momen yang menyenangkan karena dia hadir. Nah itu yang dimaksudkan begitu. Jadi saya nggak bilang ya, bahwa kehadiran orang nggak memberikan dampak apapun. Bukan itu maksudnya. Pertanyaan kedua, jika banyak memposting kesuksesan diri di media sosial dengan tujuan positif untuk memotivasi orang, apakah itu salah mengingat salah satu misi hidup saya untuk membawa banyak orang Indonesia mendapat pendidikan yang lebih baik? Atau ada solusi lain tanpa membuat beberapa orang salah paham yang mengira saya sombong? Terima kasih. Karena saya nggak tahu apa yang dilakukan, jadi saya juga nggak bisa punya bayangan apakah engkau sombong atau tidak. Mungkin iya, mungkin enggak. Cuma intinya begini ya, kita nggak posting sukses, posting sukses karena, gimana ngomongnya? Ini harap bisa tanggapi dengan discernment ya. Kita nggak posting sukses karena kita mau tunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang berhasil mengalahkan saingan, orang yang berhasil berelasi, punya channel yang bagus, saya bisa memanfaatkan orang lain. Itu kan bukan sukses yang kita mau ya. Jadi sukses yang meniadakan pentingnya relasi, sukses yang lebih ke saya taklukan saingan dan saya memanfaatkan orang. Yaitu yang saya pikir sangat duniawi gitu ya, itu yang dunia ini kejar. Jadi tentu posting kesuksesan bisa berisi itu, bisa berisi. Lihat, saya lebih bagus dari yang lain. Dan ini yang Karl Truman mengatakan, kita akan soroti minor differences. Kampus kami lebih baik dari kampus lain, sekolah kami lebih baik dari sekolah lain. Itu sih marketing murahan bagi saya ya, karena ya saudara lebih unggul dari yang lain, tapi nggak tentu saudara penuhi apa yang Tuhan mau. Kalau saya lihat misalnya kalau Tuhan mau kita dirikan universitas atau sekolah, ini bukan cuma sekadar lebih unggul dari sekolah lain loh. Tapi kita menawarkan sesuatu yang bertanggung jawab ke Tuhan. Jadi saya pikir menekankan minor differences untuk menunjukkan saya lebih baik, itu bukan strategi yang bagus. Cuma menekankan apa yang diperjuangkan, menekankan visi, worldview, atau konsep yang kita tahu itu benar lalu kita perjuangkan, dan lihat ada yang diberkati karenanya. Saya pikir itu oke ya. Kita juga akan bagikan kesuksesan dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, memang sukses. Kesuksesan yang Tuhan izinkan kita nikmati. Misalnya kita melayani ratusan ribu orang misalnya dari KKR regional, atau jutaan bahkan yang dilayani di KKR regional. Tentu kita bagikan. Tapi kita nggak sedang mengatakan, lihat saya lebih baik dari program KKR regional lain. Nggak. Cuma kita mengatakan, lihat waktu Tuhan bekerja memakai kami, begitu banyak hal yang Tuhan bukakan. Jadi sekali lagi ketika kita menunjukkan, saya lebih unggul dari orang lain, saya mampu memanfaatkan dan saya mengalahkan persaingan, mengalahkan pesaing. Ini yang Karl Truman mengatakan, marketing minor differences. Saya lebih hebat atau sekolah saya lebih hebat. Kenapa? Karena dapurnya udah pakai kompor model ini. Itu kan apa ya, mamerin kayak gitu. Jadi ini ya, saya nggak tahu saudara kayak apa, dan nggak bisa lihat juga, tapi pasti saudara punya discernment untuk lihat lah, yang saudara lakukan itu kayak dunia atau nggak. Gitu aja lah. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya, di dunia kerja pasti kita bekerja sama dalam satu tim, namun terkadang orang lain tidak memberikan yang terbaik, padahal saya selalu melakukan yang terbaik, dan terkadang merasa dimanfaatkan. Saya sudah memberikan masukan, namun hal itu sudah selalu terjadi. Bagaimana ya Pak? Ini yang nanya Victor bukan? Saya mau tahu yang memanfaatkan kamu siapa ya, jahat ya. Yang boleh kan cuma kita di gereja memanfaatkan kamu. Ya satu sisi saudara dimanfaatkan, saudara nggak marah gitu, karena memang kan kita siap jadi alat, kita siap dimanfaatkan. Cuma di sisi lain tentu saudara juga nggak mau ada, ini ya apa namanya, ada kebodohan yang membuat saudara nggak efektif gitu. Ya kita bodoh sih kalau kita dimanfaatkan orang gitu. Jadi kita berusaha berjuang nggak dimanfaatkan orang. Bukan supaya saya ini nggak jadi bawahan, atau bukan supaya saya nggak ditaklukkan, tapi simply karena lebih efektif kalau kita nggak lakukan cara ini. Ini ya misalnya contoh, Pak Tong kan sering dimanfaatkan dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, memang benar dimanfaatkan. Kalau pakai nama dia yang datang banyak. Jadi seringkali misalnya speak itu tetap pakai nama Pak Tong, Pak Tong itu berapa kali ngomong ya. Saya sebenarnya mau denger kalian gitu, saya udah nggak rasa harus ada saya, tapi belum siap kalau nggak pakai nama Pak Tong yang datang sedikit. Jadi mesti pakai nama Pak Tong, ini kan Pak Tong dimanfaatkan. Udah tua, udah capek, harus kotbah, dimanfaatkan loh. Tapi dia rela, ya nggak apa-apa dimanfaatkan. Jadi saudara jangan marah karena dimanfaatkan, saudara mesti punya bijaksana untuk lihat lebih efektif mana. Kalau kamu cuma mengandalkan saya, kamu sendiri nggak muncul, kamu nggak bertanggung jawab, nggak bisa, ini nggak efektif. Jadi ini ya yang diperjuangkan. Jadi ada arah lah kita perjuangan, bukan cuma sakit hati kita yang jadi concern, kalau kita berjuang terus karena sakit hati ya, kita orang kerdil. Belajar jadi orang agung ya, Pak Tong bilang jangan jadi small man, jadi gentleman. Jangan jadi apa, show run, atau gimana ngomongnya. Jadilah orang yang agung. Nah itu sebabnya saudara mesti belajar lihat, yang lebih efektif mana. Kalau saya dimanfaatkan lebih efektif, dan itu nggak masalah untuk kamu, ya oke. Tapi kalau ini bikin problem, kita nggak efektif, dan kamu nggak belajar, nggak boleh, kamu juga harus belajar. Itu kira-kira. Jadi ya selamat berjuang, minta kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi hal ini. Mengenai tidak sembarangan menerima hadiah, bukankah mesti ada keseimbangan dengan waktu menerima juga? Bagaimana mencapai keseimbangan ini? Menurut saya menerima hadiah itu, misalnya ini dalam konteks hamba Tuhan ya, menerima hadiah itu kadang-kadang ya, dilakukan atas nama ya, hamba Tuhan kan gajinya kurang, jadi saya kasih. Bagi saya itu nggak bertanggung jawab ya. Maksudnya hamba Tuhan harus diberi gaji yang pantas. Ini bukan saya ngomong untuk diri, saya sangat merasa keadilan dan bahkan mungkin lebih murah hati dari yang seharusnya. Itu sudah diberikan. Tetapi ada gereja yang memanfaatkan hamba Tuhan kasih sedikit, nanti kebutuhan lain biar jemaat kasih-kasih lah. Itu nggak benar bagi saya. Kan di pemerintahan pun ini berusaha dibereskan. Gratifikasi itu nggak boleh loh. Memang sih di gereja nggak bisa dibilang gratifikasi karena nggak ada kepentingan politik, saudara ngasih hamba Tuhan. Tapi bisa jadi ada suatu saat. Saya baikin hamba Tuhan supaya kalau saya punya mau, hamba Tuhan berpihak ke saya. Itu bisa terjadi. Jadi saya lebih lihat efek buruk daripada efek baik. Jadi pemberian bagi hamba Tuhan bagi saya diminimalir aja. Ngapain dibesar-besarkan? Wah Pak, nanti yang ngasih ke Bapak jadi berkurang. Nggak, nggak masalah. Saya nggak bilang nggak boleh saling memberi. Saudara memberi hal yang saya gampang balas. Saya pasti terima kok. Saudara kirim makanan. Ini bukan minta kirim makan ya. Saya terima karena saya bisa kirim balik makanan. Saudara kasih mobil. Saya nggak bisa kasih saudara balik mobil. Itu prinsip saya sih. Saya akan terima dan saya janji akan balas. Mungkin bukan ke orang itu. Tapi nggak boleh nggak. Saya nggak mau balasnya rugi. Saya terima lebih besar dari memberi. Saya nggak mau. Jadi kalau saya terima, saya mau dan istri saya sangat ngerti dan sangat juga sangat saati dalam hal ini. Kalau kami terima, kami mesti bisa balas. Kalau nggak kami akan tolak gitu ya. Karena kami sulit balas. Nah jadi sekali lagi bagi saya sih relasi organisasi kalau mau dibilang gereja yang sehat adalah gereja yang memberikan dengan pantas apa yang wajib diberikan dan dengan demikian menjadikan keseimbangan gitu ya. Jangan misalnya bilang, oh pendeta nggak usah terlalu banyak dikasih uang. Kan nanti ada jemaat kasih-kasih. Kenapa nggak bikin aturan? Hambat Tuhan jemaat nggak boleh sembarangan kasih uang. Kalau kasih uang mesti lapor. Saya berani loh pikir itu jadi satu cara yang baik. Siapa mau kasih uang untuk hambat Tuhan? Lapor ke sinode. Sehingga sinode tahu hambat Tuhan mana dikasih berapa. Yang kebanyakan dikasih mesti hati-hati ini hambat Tuhan memang pelayanannya bagus atau memang pintar menjilat atau pintar jalin relasi demi dapat uang atau gimana. Jadi bagi saya pemberian kepada hambat Tuhan diminimalir aja. Ngapain harus ditekankan? Tapi gereja mesti perhatikan kebutuhan hambat Tuhannya dong. Kalau dia bekerja baik, kualitasnya bagus. Beri yang pantas. Itu tanggung jawab gereja. Jadi saya ada di posisi itu sih. Ketika mau mengenal seseorang, kita perlu mendekat dan buka diri serta berinteraksi dengan dia. Bagaimana agar kita tidak dimanfaatkan orang itu karena terlalu terbuka? Yang pertama, kalaupun dimanfaatkan rela itu dulu. Ayo semua. Kalaupun dimanfaatkan rela gitu ya. Terus yang kedua, ya saudara, belajar jujur lah ya gini ya. Saya ngomong curhat tentang hal apa, lalu berita itu bocor. Saya gak rasa terlalu problem. Karena saya gak terlalu takut itu diketahui. Misalnya saya curhat sama, siapa contohnya ya? Sama si Yong-Yong misalnya. Yong, saya ada masalah ini. Lalu Yong-Yong cerita ke orang lain. Ya sudah, gak apa-apa. Orang lain tahu juga gak terlalu masalah gitu. Nah jadi belajar terbuka itu baik. Di dalam komunitas kita gak cuma pilih satu dua orang, ceritakan semua lalu ke yang lain tertutup sama sekali. Memang benar sih ada hal-hal yang kita perlu bantuan orang lain yang lebih dewasa. Dan kita harap orang dewasa itu gak bocor, yang dewasa rohani gak bocorkan ke yang lain. Karena ada masalah tertentu. Nah jadi ya saudara mungkin pertama adalah saudara belajar terbuka aja. Kalau memang saya kayak begini diketahui orang, ya terimalah. Buruk dianggap buruk itu biasa. Baik dianggap buruk itu Kristus. Jadi yang manapun masih oke kan. Buruk dianggap baik itu setan. Jadi kalau saudara buruk dianggap baik, lu mirip setan. Saudara buruk dianggap buruk, itu apa adanya? Saudara buruk dianggap baik setan. Saudara baik dianggap buruk, mirip Kristus. Jadi yang manapun no problem, itu dulu. Nah yang kedua, saudara juga belajar untuk percaya. Yang layak dipercaya. Yang gak layak dipercaya. Yang gak usah dipercaya. Ini jadi prinsip yang dalam relasi dan pergaulan akan muncul kok. Yang terlalu bocor, nanti gak banyak orang mau cerita. Yang benar-benar setia. Pokoknya kalau kamu punya masalah, saya belajar tangani dan saya gak banyak bocorkan. Ya sudah. Tapi umpama, saudara punya hal yang buruk, lalu ternyata ketahuan. Ya sudah lah, belajar untuk menikmati. Karena saudara akan jatuh di dalam dua kategori aja kok. Buruk dianggap buruk, itu namanya wajar. Baik dianggap buruk, itu mirip Kristus. Asal jangan yang ketiga ya. Buruk dianggap baik. Itu kira-kira. Dunia mengajarkan kita merayakan kenaikan jabatan atau promosi, karena itu mencapaian. Bagaimana kita merayakan ini dalam perspektif I endow, atau malah tidak perlu dirayakan karena itu pemberian Tuhan? Tidak perlu dirayakan kali ya? Saya gak tahu ya, saya dipromosikan berkali-kali gak ada perayaan. Saya naik pangkat beberapa kali di dalam gereja gak dirayakan. Jadi pendeta gak dirayakan. Bukan minta loh ya, saya gak minta. Cuma kayaknya perayaan itu gak penting-penting amat ya. Saudara bisa menjalani kualitas hidup, karena pelayanan saudara itu kan yang lebih baik. Kalau pengangkatan bikin kita lebih efektif ya, itu aja yang disyukuri. Kadang-kadang orang sangat meninggikan ini kan, perayaan misalnya pernikahan. Waktu pemberkatan seadanya, waktu pesta malamnya, waduh semegah mungkin dibuat. Luar biasa ya, ini benar-benar orang banting, kebaktian kebanting abis. Lalu acara malam luar biasa megah, mahalnya bukan main, habiskan uang yang cuma orang kaya bisa lakukan. Lalu banggakan apa ini? Ini perayaan apa ya? Bagi saya pernikahan identik dengan simplicity ya, kesederhanaan dan kesopanan. Jadi gak harusnya ada perayaan kayak gini. Naik pangkat juga gak perlu disikapi secara berlebihan. Naik pangkat mari kita rayakan. Ya boleh ada, boleh enggak. Saudara merayakan sederhana aja. Doa. Minta orang-orang yang datang doakan saudara. Tolong doakan supaya saya gak jatuh karena jabatan ini. Berani minta doakan gini, kalau jabatan ini bikin saya jatuh, doakan supaya saya diturunkan lagi. Nah ini saya pikir yang jauh lebih bagus. Dengan waktu yang terbatas antara pekerjaan dunia dan gereja, bagaimana kami sebaiknya memprioritaskan atau memfokuskan waktu yang terbatas ini? Ya belajar baca biografi Abraham Kuiper. Bener loh, baca biografi dia saudara merasa kerjaan kita terlalu sedikit. Ada orang tanya, Pak Bapak ngapain aja? Saya ngajar spree, saya ngajar STTRI, saya ngajar stretch, saya bikin seminar juga di Bandung, saya buka kelas strip. Enggak kebanyakan ya? Enggak. Kenapa enggak? Baca Kuiper. Jadi kalau pertanyaan tadi bilang, gimana cara menyeimbangkan? Saudara baca dulu Abraham Kuiper. Kalau setelah baca Abraham, Kuiper saudara bilang, Kuiper pun terlalu ringan bagi saya. Oh itu benar-benar saudara luar biasa gitu. Kuiper pun kalah. Tapi kayaknya kok enggak ya? Jadi setelah saudara baca Kuiper, saudara melihat ternyata ada cara untuk ngakalin gitu ya. Kalau Kuiper punya strategi gini, setiap jam itu mesti punya tugas. Jadi dia bilang, jam itu bawahan saya. Setiap jam. Jam 7 sampai jam 8 ini anggotaku. Ini bawahan saya. Jam 7 sampai jam 8 saya kasih tugas. Tapi yang kerjakan dia gitu ya. Jam 8 sampai jam 9 ada tugas lagi. Jam 9 sampai jam 10 ada tugas. Tiap jam dikasih tugas, tapi diatur dengan strategi bagus, akhirnya kepegang. Kuiper kan ini loh, apa, redaktor surat kabar, pendiri surat kabar, pendiri partai politik, pendiri universitas, penulis renungan harian tiap hari. Saya nulis reforming heart aja udah stress. Karena yang kejar dua orang. Istri saya dan pendeta Edward. Pendeta Edward memasukkan itu di pemuda STEMI kan. Jadi kalau saya dapet WA dari Pak Edward, itu selalu rasa enggak enak hati. Jim bagaimana? Kita ini udah nunggu sampai malam. Boleh enggak sebentar lagi? Kadang-kadang jam 12.30 satu malam baru dini hari itu ya. Baru saya kirim ke dia. Dia masih bangun. Begitu saya kirim, dia bilang thank you ya Jim. Dia enggak bilang thank you, dia bilang thank you. Jerman, thank you. Lu masih bangun dalam hati saya. Dia bangun karena nunggu saya. Bukan berarti dia selalu bangun jam segitu. Dia nunggu masuk supaya dia bisa kerjakan, supaya bisa terbit secepatnya. Jadi saya jadi malu hati loh. Dia nungguin. Nah waktu itu ya, waktu bikin renungan. Lalu saya pikir, Kuiper bikin renungan tiap hari. Bikin buku berapa banyak. Dirikan universitas, dirikan partai, jadi perdana menteri. Ini orang kok bisa lakukan semua ya? Cuma itu ya, kita enggak harus jadi dia. Sudara enggak harus rendah diri. Kok saya enggak bisa dirikan partai politik ya Pak? Saya udah mau loh PRI, Partai Reform Injili. Atau PRB, Partai Reform Bersatu. Oh by the way, yang PRB itu bukan partai ya. Sudara silahkan mendaftar. Itu enggak ada kaitan dengan politik. Sudara enggak usah minder lah. Kita enggak sehebat. Enggak bukan sehebat lah. Enggak dipercayakan sebesar itu. Tapi kalau ternyata dipercayakan dua, kerjaan dan gereja dan kuliah dan apapun, ya coba atur, ya pakai cara kaiper ya. Kasih assignment ke tiap jam. Atur, apa namanya, objectives. Kemudian jangan terlalu, jangan terlalu perfeksionis untuk hal detail. Sudah perfeksionis bagi hal detail, akhirnya enggak maju-maju ya. Ngurusin itu sampai tiga jam. Ngurusin hal yang kecil, yang harusnya dibereskan dengan keputusan cepat. Itu enggak perlu. Mungkin itu, semoga bisa menolong. Kalau enggak ya, baca kaiper mungkin dia bisa lebih menjawab dari saya. Bagaimana kita dapat mengetahui dan memilih bahwa pelayanan kita itu sesuai dengan kendak Tuhan ketika ada banyak berbagai pilihan dalam kita melayani? Sebab ada pelayanan yang terlihat sesuai, tetapi salah di dalam Alkitab. Pelayanan kok salah dalam Alkitab? Saya asumsikan saudara pilih dari alternatif yang benar ya. Kalau pelayanannya udah salah dalam Alkitab, ya enggak usah masuk dalam pergumulan kali. Saya enggak tahu pelayanan yang salah dalam Alkitab itu apa. Mungkin pelayanan jadi tukang pukul di KKR. Kan enggak ada itu. Kalau ada pelayanan tukang pukul KKR ya, itu pelayanan yang salah dalam Alkitab. Tapi asumsikanlah semua alternatif itu benar. Semua pelayanan itu baik. Gimana pilihnya ya? Yang pertama tentu saudara pilih peluang. Kalau enggak ada peluang, enggak ada pembicaraan. Pak saya bingung, pak. Saya ini kotbah, atau pimpin kur, atau nyanyi, atau apa ya? Loh memang kamu diminta apa? Enggak diminta sih. Ya udah, enggak usah bergumul. Tapi kalau saudara ada kemungkinan dan bisa lakukan, ya hal kedua yang saudara perlu pikirkan adalah, kira-kira yang akan lebih memberkati yang mana? Atau yang juga masuk consideration adalah, yang kurang orang yang mana ya? Selama saya bisa. Kalau kurang orang di sini, ya saya masuk situ aja kali. Kalau yang kebanyakan orang, ya enggak usah masuk lagi. Saudara bisa kerjakan banyak. Misalnya saudara diberkati dengan kemampuan main piano, lalu juga diberkati dengan kemampuan main cello, berkati kemampuan AUVI, diberkati kemampuan perbaiki elektronik, diberkati dengan kemampuan bikin program, atau apapun ya. Saudara pikir-pikir yang kurang orang di mana ya? Oh di sini ya sudah. Cuma sekali lagi jangan jadi nyaman dengan penampilan diri, maksudnya ini adalah menunjukkan diri, apa namanya? Aktualisasi diri. Saya merasa berharga kalau dipakai. Orang kayak begini biasanya kecewa kalau sudah enggak dipakai, dan kekecewaan itu bisa terjadi, tapi berlebihan. Saudara pasti senang lah kalau dipakai melayani, enggak mungkin enggak. Lalu kalau dihentikan, pasti sedih, enggak mungkin enggak. Kalau enggak aneh lah. Saya enggak jadwalkan kamu lagi ya, pasti sedih, enggak mungkin enggak. Tapi sedihnya enggak berlebihan, karena saudara enggak jadikan ini alat aktualisasi diri. Sedih ya sedih, tapi ya sudah nanti ada pelayanan lain. Gitu kira-kira ya. Jadi ya pikirkan itu kali jadi dua pertimbangan. Orang Kristen seringkali mendefinisikan sukses dengan ayat Alkitab, bahwa engkau akan jadi kepala bukan ekor. Bagaimana arti dan penafsiran yang benar akan ayat ini? Ya jadi kepala itu kan sulit ya, rela berkorban, maksudnya benar-benar jadi teladan. Jadi ya saudara belajar jadi kepala, belajar jadi teladan. Kalau ngekor itu gampang. Yang paling banyak resiko itu kepala. Cuma ya sayangnya kan kepala diidentikan dengan menaklukan saingan. Itu tadilah permainan dunia, menaklukan saingan dan punya relasi bagus dengan petinggi. Saya pinter memanfaatkan orang dan saya pinter menghancurkan musuh. Nah itu bukan kepala yang dimaksud. Ini bukan ular naga panjangnya, bukan kepala, lalu di mana kepalanya ini dia, ekornya itu gimana saya lupa lah. Ini kita bukan jadi kepala naga yang menelan ya. Maksudnya kepala adalah kamu belajar untuk jadi berkat. Orang lihat kamu dan kamu bilang follow me. Because I follow Jesus. Itu kira-kira. Tapi untuk ngomong gitu ya saudara mesti back up your word gitu ya. Back up your words. Saudara gak bisa cuma ngomong, teladani saya orang bilang rupamu. Teladani kamu apa yang kamu lakukan sehingga saya harus menelani kamu. Kadang-kadang ini yang jadi tugas berat hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau gak mau jadi kepala, tapi dia harus berani ngomong. Lihat hidup saya sehari-hari. Putuskan sendiri. Saya layak jadi kepalamu gak? Kalau saya gak layak ya jangan. Cuma untuk membuat diri jadi teladan di dalam aktivitas tiap hari itu sulit. Kadang-kadang kan orang di Alkitab ada ya. Seorang yang mau jadi pemimpin jemaat itu mempunyai satu istri. Maksudnya satu istri sebenarnya bisa ditafsirkan. Istrinya dukung. Bukan cuma satu istri selesai. Tapi istrinya tahu ini suamiku jadi pemimpin oke. Karena apa? Karena saya lihat teladan hidup dia tiap hari. Nah maka kalau saudara mau pilih pemimpin di gereja, tanya istri bagus loh. Tanya nyonya. Gimana dia? Aduh Pak, parah Pak. Jahat, serakah, males gitu misalnya. Ya sudah jangan. Itu gak bisa jadi kepala gitu ya. Jadi ya menjadi kepala berat bukan ringan. Itu kira-kira. Bagaimana cara kita menghindari hubungan I and Dow yang salah atau palsu? Sebagai contoh penekanan populer di komunitas LGBTQ justru menunjukkan hubungan I and Dow. Loh gak mungkin salah palsu kalau I and Dow-nya dipahami dengan ada Tuhan di baliknya kan? Itu poin utama loh. Jadi kalau di komunitas LGBT bilang mengatakan ikutilah kami karena di balik kami ada Tuhan. Kayaknya not likely loh. Hah ada Tuhan di balik kamu? Iya karena Tuhan menghargai orang-orang minoritas. Dia menghargai yang terpinggirkan. Dia mencintai yang terpinggirkan. Tapi dia membenci dosa. Saudara penyimpangan seksual itu anti-creational ya sifatnya. Anti-pernikahan, anti-beranak cucu. Mana bisa beranak cucu kalau hubungan seks laki-laki dengan laki-laki? Anaknya muncul dari mana? Gak mungkin. Nah jadi kalau ini disesuaikan atau dianggap mirip-mirip Tuhan. Ada Tuhan di baliknya itu benar-benar ngawur. Gak ada Tuhan di balik komunitas LGBTQ. Apakah Tuhan gak mencintai orang berdosa? Tuhan mencintai orang berdosa tapi Tuhan membenci apapun yang anti-creational. Yang anti-ciptaan. Ada aturan ada keindahan ciptaan di dalam law. Dalam aturan yang baik. Dan yang merusak itu Tuhan benci. Jadi ya ingat ya. I and thou membawa kita untuk melihat ada pemberian yang baik dari Tuhan. Saudara ada di dalam komunitas gereja dan saudara mengatakan saya melihat Tuhan. Menikmati Tuhan. Karena ada kamu saudara-saudara seimanku. Nah ini yang lebih tepat. Jadi bukan cuma sekadar nyaman karena pribadi lain ya. Begitu. Bagaimana ketika memulai suatu usaha di mana sudah mulai berkorban tapi belum kelihatan hasilnya? Apakah harus lanjut atau beralih ke usaha lain? Mohon penjelasannya. Ada ini dong. Ada ukuran ekonomi di situ. Ini yang bagusnya dari Kuyperian punya teologi ya. Selain baca biografinya juga baca teologinya. Jadi dia mengingatkan bahwa setiap bidang itu ada kedaulatannya. Maksudnya kedaulatannya semua bidang itu milik Tuhan. Tapi ada mode of being. Ada cara keberadaan yang beda. Saudara gak bisa ukur sukses gereja dengan cara yang sama dengan saudara ukur sukses bisnis. Saudara gak mungkin bilang saya mau dirikan gereja. Caranya gimana? Pinjem uang ke bank, sewa, kemudian tarik orang datang. Gak bisa dong. Bukan itu cara mendirikan gereja. Nah tapi mendirikan perusahaan ada caranya. Demikian juga mendirikan usaha tentu ada caranya. Cara yang pertama adalah saudara sudah belajar untuk menerapkan hal yang cukup dan konsentrasi di situ atau enggak. Jangan terlalu gampang berubah. Yang saudara mau rintis kalau belum berhasil, rintis di dalam kerelaan untuk tanggung. Tetapi juga di dalam kemungkinan untuk berkembang. Karena saudara tahu di sini bidang yang saudara kuasai. Jadi jangan mimpi ya. Itu salah satu prinsip bisnis yang penting. Saudara tidak boleh mimpi mengalahkan orang lain. Ini bukan mengalahkan dalam arti ketaklukan. Tapi ini secara analistis. Saudara kan ada persaingan yang pasti. Saudara jangan mimpi kalahkan orang lain yang punya keahlian di bidang itu gitu. Loh kata Bapak jangan saling mengalahkan. Betul tapi untuk menggali potensi diri perusahaanmu harus efektif. Supaya jadi berkat. Ini kan yang saya bagikan tadi ya. Supaya saya diperalat orang jadi berkat bagi orang lain. Saya mau hidup kayak Tuhan. Tuhan memberi diri bagi yang lain. Saya juga mau memberi diri. Termasuk memberi usahamu. Nah gimana usahamu diberi kalau enggak efektif? Kalau bleeding uang terus. Nah jadi kalau saudara memulai. Saya pikir ada beberapa prinsip yang saya pelajari dari beberapa dosen saya. Dulu saya kuliah di dalam bidang ini ya. Manajemen dan keuangan. Nah salah satu yang saya ingat adalah dia mengatakan yang pertama adalah. Kamu tahu dulu core bisnismu itu apa? Usahamu itu ngapain sih? Jangan enggak jelas. Usahamu apa? Oh ini ada satu tanah saya punya. Nanti di tanah itu saya bisa sewain untuk orang pelihara. Udang. Lalu lainnya ada taman bermain. Taman yang paling indah. Hanya taman kami gitu. Ini usaha apa sih? Enggak jelas. Saudara kalau enggak punya core yang jelas mau ngapain. Usahamu nanti jadi usaha LGBT. Bukan LGBT. Usaha banci yang enggak jelas apa. Ini apa sih? Kamu usahain apa? Oh saya ini ada bidang ini yang campur ini, campur ini. Aduh. Mungkin orang yang dirikan merasa dirinya kreatif gitu. Saya ada lini usaha baru. Tapi orang lain enggak ngerti. Dan kalau orang lain enggak ngerti. Usahamu enggak akan jalan. Enggak ada yang pakai. Nah jadi itu yang pertama. Core bisnisnya mesti jelas. Kamu mau ngapain? Usahanya bidang apa? Jangan banyak. Kalau saudara mulai langsung banyak. Kuiper aja banyak. Ya itu dia. Kita bukan kuiper. Saudara bilang saya mau mulai newspaper. Saya mau mulai bikin ini, bikin ini. Pilih satu dululah. Kuat di situ. Nah lalu yang kedua adalah saudara punya keyakinan bahwa ini akan bekerja. Keyakinannya di backup by data. Datas. Ini saya dapat dari seorang namanya John Elkan. John Elkan itu bagus sekali ya. Dia angkat lagi Ferrari, Fiat waktu lagi ancur. Fiat itu ancur-ancuran. Sekarang dia tolong Chrysler bisa naik. Jeep itu sekarang udah punyanya Fiat ya. Ferrari, kemudian Alfa Romeo yang bukan Mazo. Jadi itu semua ada dimiliki. Gara-gara orang muda ini. Nah dia punya prinsip bisnis itu sangat jelas. Berikan data kalau ini bisa jalan. Itu prinsipnya loh. Jadi kasih data misalnya. Yang perlu mobil segini banyak orang. Kalau yang perlu mobil segini banyak orang. Yang sudah capai itu berapa? Lalu yang sudah capai itu bisa capai dengan apa? Ada kurangnya enggak? Atau jangan-jangan ada keperluan yang lain? Nah di Eropa yang banyak orang enggak lihat. Ada keperluan untuk mobil kecil yang murah. Fiat itu menang di situ kan. Mereka bikin mobil kecil yang murah. Nah tapi mobil kecil itu kesannya murahan. Nah Fiat bikin brand yang ada image ini saja iklan. Saya meminta bayaran sama John Elkan. Nah jadi dia bikin brand mobil kecil. Tapi yang setir itu selebriti. Selebriti yang akrab dengan kehidupan bawah gitu. Maksudnya selebriti yang dikagumi sama orang-orang bawah lah. Musik-musik rap atau musik-musik orang kulit hitam gitu. Mereka setir mobil. Mereka sudah sukses. Tapi mereka masih setir mobil kota yang diperlukan ini. Lalu mereka lihat taman-taman bermain. Terus mengatakan dulu saya tinggal di sini. Di perkotaan. Lalu mobil itu lewat. Itu benar-benar bikin brand baru kan. Mobil kecil enggak murahan. Tapi harganya murah. Nah di situ dia menang karena ada data. Nah jadi saudara perlu untuk berbisnis dengan cara datanya mana. Intuisi itu enggak didukung data itu enggak ada gunanya. Karena saudara mengatakan yang penting intuisi. Enggak ada orang lakukan bisnis dengan intuisi yang akhirnya enggak di backup data. Selalu akan ada data backup. Nah jadi ini yang kedua ya. Jadi yang pertama saudara punya kejelasan mengapain. Yang kedua adalah saudara tahu ini bisa jalan. Kenapa bisa jalan? Karena yang perlu banyak. Kenapa bisnis bisa hancur? Karena enggak dibutuhkan. Enggak ada orang mau bayar untuk hal yang dia enggak butuhkan. Dan kita terlalu pede karena kita pikir kita bisa tawarkan ini. Saya masaknya enak tapi enggak ada yang perlu. Saudara bilang saya sangat jago masak misalnya. Gajah guling. Siapa yang mau makan gajah gulingnya? Enggak usah aneh-aneh gitu ya. Nah jadi itu ya saudara. Bisnis banyak yang gagal karena orang yang lakukan itu enggak sadar bahwa kebutuhan enggak ada. Tapi orang yang cuma lihat kebutuhan di atas, enggak menyelidiki sampai ke bawah. Gagal juga lihat. Dia cuma lihat peluang yang umum. Oh ada kebutuhan ini, ikut. Ini kan gayanya orang, maaf Bandung. Sorry yang Bandung, ini fakta. Oh lagi tren, coffee shop. Semua bikin coffee shop. Akhirnya orang bilang, kafein buruk ya lebih bagus teh. Jadi bikin tea shop. Ternyata tea juga kurang bagus. Air putih yang terbaik, water shop. Air putih bisa diperoleh di rumah, house shop atau apapun itu. Satu bikin semua bikin. Itu aneh loh. Saudara cuma lihat kebutuhan yang ada di atas, yang jelas-jelas dilihat. Kalau kebutuhan itu jelas dilihat, pemainnya banyak. Tapi ada kebutuhan yang belum tersadari. Nah ini kalau dapet itu berbahagia sekali. Ini kebutuhan gede tapi belum banyak yang sadar loh. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi saudara. Saudara efisien enggak? Saudara bisa jalankan usaha itu dengan pengeluaran yang murah. Tapi kemudian bisa dapet pemasukan yang banyak. Banyak orang berbisnis dengan banyak di support. Oh kamu berbisnis? Iya kantornya di mana? Di sini. Wih sewa kantor berapa? Oh enggak dibayarin papa. Oh jadi papamu yang bayarin. Dia lupa bahwa dia punya perusahaan enggak efisien sama sekali. Karena ini enggak hitung biaya untuk kantor misalnya. Kamu ngantor di mana? Di kantor papa. Makanya orang yang cuma nerusin atau dimodalin banyak sama orang tua jarang berhasil. Dia mesti berani berjuang sendiri ya. Nah ini prinsip-prinsip yang penting. Jadi saudara gunakanlah teori ekonomi. Karena itu juga dari roh kudus yang sehat dan baik. Untuk mempertimbangkan kira-kira usaha saya bisa maju gimana. Dan belajar di situ banyak dong. Kalau saudara bilang wah pak yang bapak khotbahin belum pernah saya pikirin. Saya penghotbah loh bukan bisnismen. Masa saya pikirin lebih dari kamu yang mau terjun bisnis. Harusnya enggak. Jadi coba selidiki baik-baik di situ dan jalankan di dalam cara yang efisien. Intinya adalah perusahaan itu akan berjalan baik. Jadi berkat yang baik. Jadi tempat untuk orang kerja. Jadi tempat untuk orang dapat penghasilan bahkan. Ini berkat besar loh saudara didikan usaha. Cuma ya itu tadi. Usahanya mesti bisa jalan. Mesti jelas mau diapain. Kemana siapa yang potensi beli. Saudara marketing itu sebenarnya kan membujuk pembeli potensial. Bukan bikin pembeli yang enggak mungkin jadi gitu. Saudara enggak mungkin lah. Orang kan biasanya bilang bikinlah kebutuhan. Jangan cuma sekadar tawarkan. Tapi itu kan sesuatu yang mimpinya seringkali lebih besar daripada realita. Jadi saudara lihat ada kebutuhan lalu tinggal tawarkan. Itu yang sangat perlu. Jadi apa yang enggak mungkin enggak diperlukan. Saudara bisa isi. Lakukan dengan efisien. Nah ini usahanya jalan. Ya berikut. Bagaimana cara membiasakan berelasi I and Dow? Apakah tidak melelahkan kalau terus memberi diri bagi orang lain? Loh justru I and Dow itu dinikmati. Saudara menikmati cinta kasih. Kayak ibu ke anak lelah enggak sih ibu berkorban bagi anak? Enggak karena dia mencintai anaknya. Ini poin pentingnya ya. Jadi tolong di highlight. Saudara enggak akan menikmati hidup kalau saudara memanfaatkan orang. Kenapa enggak menikmati hidup saya memanfaatkan orang ini orang itu? Karena kamu enggak ngerti apa itu mencintai. Tapi kalau saudara ngerti apa itu mencintai. Saudara akan menikmati bahkan ketika saudara jadi alat. Jadi I and Dow berarti saudara siap untuk menikmati person. Bukan karena dia perlu bisa berikan apa. Nah ini yang kadang kita enggak ngerti ya. Buber itu pekas sekali di sini. Saudara menikmati orang atau menikmati yang dia bisa berikan? Kalau orangnya bahagia loh kamu. Coba tanya sama seorang suami. Apa yang kamu cintai dari istrimu? Lalu dia bilang, ya karena dia-dia. Itu kan bahagia, suaminya yang bahagia. Karena dia bisa mencintai orang. Bukan mencintai apa yang orang itu bisa berikan. Tapi kalau dia bilang, saya cintai istri saya karena istri saya pinter. Loh kalau umpama istrinya ada gangguan otak lalu jadi bodoh gimana? Masih tetap cinta enggak? Kan bahagia sekali ya kalau saudara bisa mencintai seorang person gitu. Nah itu yang ditekankan Buber. Mencintai itu momen yang spesial. Engkau berjumpa dengan pribadi lain dan engkau sadar. Engkau perlu pribadi lain untuk berada. Bukan untuk memberi, untuk berada. Nah coba renungkan ini ya. Jadi itu yang dimaksudkan Ayan Daunya. Saya mengerti kalau ada orang yang berjuang sedemikian rupa hingga mengorbankan kesehatan supaya bisa membagi diri dengan yang lain. Tetapi bukankah menjaga kesehatan juga adalah bagian dari menjaga tubuh yang Tuhan berikan? Bagaimana berhikmat menyeimbangkannya? Enggak ada yang enggak tahu ini. Siapa yang enggak tahu? Siapa yang enggak perlu tidur? Siapa sih yang rela enggak tidur untuk kerja? Enggak ada. Tapi kalau terpaksa gimana? Itu kan kasusnya. Elon Musk bilang enggak ada orang harus kerjain yang saya kerjain. Terlalu sadis. Itu dia ngomong hampir nangis waktu di wawancara. Harusnya saya berharap yang enggak ada orang harus kerja kayak saya. Ini Pak Tong beberapa kali juga ngomong. Saya harap kamu enggak harus alami yang saya alami. Sulitnya untuk dirikan gerakan ini kayak apa. Saya harap lu enggak usah alami. Kita ini, saya lah. Saya ngomong ke saya. Hamba Tuhan di dalam generasi terlalu enak. Kita terlalu banyak hal yang kita enggak perlu korbankan. Nah ini bukan berarti, ayo kurangi tidur. Kalau enggak ngapa-ngapain enggak tidur juga aneh kan? Saya tidurnya kurang loh. Ngapain? Enggak tahu, bengong. Ya tidur aja lah. Ngapain bangun kalau enggak ngapa-ngapain. Cuma ada kalanya kita enggak bisa tidur. Enggak boleh. Bukan karena enggak mau ya. Waktu saya bikin reforming heart. Saya bukan yang enggak mau tidur. Kadang-kadang juga sudah setengah tidur waktu bikin. Dulu kok ngomong ini ya? Bukan karena mau. Siapa yang mau kayak gini? Enggak ada yang mau. Cuma kalau enggak bikin enggak jadi. Gimana dong? Sama lah saudara ada deadline tugas. Bukan karena saudara males menunda-nunda ya. Karena banyak tugas memang. Lalu saudara mesti kerjakan sampai malam. Sampai enggak tidur. Gimana? Kalau enggak kerjain enggak jadi. Apa boleh buat? Itulah yang dipikirin. Jangan gini ya. Jangan selalu asumsikan ada kondisi pilihan yang terlalu enak. Ada A, B, C, dan D, E. Kita mesti pelihara tubuh kita. Siapa yang enggak tahu? Kita mesti cukup istirahat. Siapa yang enggak tahu? Tapi kalau enggak bisa gimana? Kalau saudara perlu nabung untuk kebutuhan anak. Ini contoh ya. Nabung untuk kebutuhan anak. Lalu kerjaanmu kurang. Harus ambil kerjaan tambahan. Itu kan harus dilakukan dengan terpaksa ya. Nah saya waktu kuliah itu pernah belajar sulit. Belajar sementara. Yaitu kerja malam. Jadi abis kuliah masih kerja malam. Malam sampai tengah malam. Jam 12 baru pulang. Pagi-pagi kuliah lagi. Kadang-kadang juga bandel. Udah pulang kerja bukannya tidur. Malah ke rumah temen nonton Piala Champions. Itu salah saya sendiri. Itu tidak tidur yang enggak perlu. Ngapain. Nah tapi waktu itu saya punya temen kerja yang luar biasa capek. Dia kerja malam. Lalu subuh-subuh dia udah di Tanjung Periuk untuk kerja di pelabuhan. Kerja kasar. Saya tanya kenapa? Untuk nabung mau nikah. Wih mau nikah kayak begini. Ini istrinya pasti sayang sekali dia ya. Kalau istrinya bilang masih kurang. Itu istri benar-benar mesti dibakar di neraka loh. Beneran. Sadis sekali orang kayak gitu. Ini orang mati-matian bilang. Saya mau nikah. Saya mesti gini. Lalu saya tanya. Kenapa sampai capek ini? Apa nanti kesehatan itu enggak terganggu? Dia bilang. Kalau enggak. Saya enggak bertanggung jawab. Ambil anak orang untuk dibikin sengsara. Saya enggak mau kayak gitu. Nah dia bukan suka. Ini ya. Suka kerja keras kayak begitu. Dia cuma rasa itu terpaksa. Jadi seperti itu. Saya enggak mengatakan. Saudara silahkan abaikan tubuh. Enggak. Cuma kadang-kadang enggak seideal itulah. Jadi oh iyalah. Jangan terlalu lihat ideal-ideal. Ada hal-hal yang terpaksa dilakukan kok. Kalau saudara jarang alami ini. Saudara belum terbentuk. Saudara belum ada dalam keadaan di mana terpaksa sulit. Itu sulit jadi orang Kristen yang jadi pemimpin. Pemimpin mesti pernah terpaksa sulit. Gitu ya. Kira-kira gitu. Bagaimana pendapat Pak Jimmy terkait slogan Love Yourself First. Di mana banyak digaungkan pemuda dikarenakan pengalaman sering disakiti orang lain. Kalau diri sendiri bahagia baru bisa membahagiakan orang lain. Apakah tersebut sama dengan egois dan tidak sesuai dengan prinsip kekristenan? Iya loh. Kekristenan membentur sekali dengan ini. Ini tema populer saya tahu. Makanya ketika orang baca kasihilah dirimu sendiri sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bacanya ini. Udah hilang. Bacanya yang tadi gitu ya. Nah baca yang tadi itu lain dengan yang Alkitab bilang cintailah orang lain seperti dirimu sendiri lain. Maksudnya Alkitab cintailah orang lain seperti dirimu sendiri adalah kamu harus extend dirimu ke orang lain. Maksudnya gini ya. Orang lain dan kamu itu satu kaum. Gitu maksudnya. Itu sebenarnya yang ditekankan. Makanya ketika Yesus ngomong gini kan orang tanya siapakah sesamaku manusia? Maksudnya yang harus saya anggap satu komunitas dengan saya itu siapa aja. Jadi bahasanya itu ini. Bahasanya kita sering salah ngerti karena konsep tadi. Jadi kita berpikir Tuhan pun suruh kita cinta diri kita sendiri dulu. Enggak. Secara bahasa enggak begitu di Ibrani. Di imamat. Secara bahasa dikatakan kamu mencintai kaummu seolah-olah kaummu. Kaum kamu gitu ya. Jadi saya punya kaum siapa? Itu harus saya cintai. Nah ini yang jadi problem. Kalau gitu cintai kaum Israel. Karena saya Israel. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kaummu itu di dalam Tuhan. Makanya kan dikatakan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya kamu kaum apa? Cintai kaum itu. Tapi ada kalimat akulah Tuhan. Berarti kamu adalah umat Tuhan. Kamu adalah ciptaannya Tuhan. Berarti kamu harus anggap semua kaummu. Satu kaum dengan kamu karena kamu ciptaan Tuhan. Jadi ayat itu imamat 19 sebenarnya sedang mengatakan payung besarnya itu Allah. Dan semua orang yang ada di dalam Allah itu adalah orang yang satu kaum dengan kamu. Entah bangsa apapun. Dan itu harus kamu cintai. Nah itu kira-kira. Jadi gak ada kaitan dengan mencintai diri. Karena kalau saudara lihat konsep cinta konsep cinta itu lihat keluar. Saudara gak bisa mengatakan bahwa saya menikmati pemandangan dengan menikmati lihat mata kan. Mata itu menikmati dirinya karena lihat yang lain. Demikian kita menikmati cinta kasih karena kita memberi. Cinta itu kan memberi. Kalau di Alkitab katakan kasihilah itu artinya saudara melakukan tindakan. Kasih itu bukan perasaan. tapi tindakan. Loh gimana kalau bertindaknya ke diri kan aneh. Absurd. Nah jadi tindakan itu pasti ke orang. Itu sebabnya cinta harus keluar. Gak bisa ke dalam. Mencintai diri itu kontradiksi dalam term. Jadi kalau saudara memahami termnya itu kontradiksi sebenarnya. Nah itu sebabnya mencintai itu ada dalam komunitas. Saya mencintai dan saya menikmati. Nah saudara ini penting. Saya menikmati mencintai dan dicintai. Bukan diri mencintai diri. Diri mencintai diri itu kasihan sekali loh. Ini kayak saudara gak ada yang puji. Saudara puji diri. Lalu puas. Jimmy Pardede you are the best. Seneng. Lalu saya ketemu sama Manuel. Pak Jimmy kok seneng banget hari ini? Karena saya ini spesial loh Manuel. Saya orang hebat Manuel. Manuel tanya. Menurut siapa? Menurut saya. Kasian loh. Orang kayak gini orang gila gitu ya. Sama mencintai diri itu kayak gitu. Sama errornya dengan memuji diri. Menganggap diri penting karena diri yang ngomong. Kan aneh. Nah jadi sekali lagi ya. Love yourself first itu gak nyambung. Katanya gak nyambung. Konsep Ibrani dan Yunani tentang Ahav atau tentang Ahave itu gak bisa ke diri. Nah itu mesti kita pahami. Jadi saudara bertindak luar dan bertindak itu membuat saudara senang. Jadi mencintai orang lain akan bikin kamu senang. Bukan mencintai diri bikin senang. Jadi mencintai orang lain akan bikin kamu senang. Nah itu yang penting. Apa itu definisi hidup mediokritas? Saya bingung karena term ini suka dipakai untuk orang yang hidupnya malas dan stagnan. Namun bukankah itu juga hidup yang dibawah mediokritas? Karena saya melihat tampaknya ada semacam elitisme dalam kehidupan Kristen secara umum. Terdapat orang-orang yang where they're suffering like a bitch menyombongkan berapa banyak mereka menderita untuk Tuhan. Apa kita yang biasa-biasa atau tidak segiat itu berarti hidupnya impoten bagi Tuhan? Walaupun mungkin mereka tidak menyombongkan diri. Namun saya tidak tahu cara membedakan orang yang menyombongkan atau sekedar membagi betapa kita harus berkorban untuk Tuhan. Ya jangan jangan suudzon. Itulah nasihat saya. Saudara dengar orang sharing langsung negatif. Itu gimana ya? Saya sih lihat positif saya belajar dari Pak Tong. Pak Tong itu kalau dengar kotbah pasti puji dulu baru kritik. Kadang-kadang saya merasa malu saya dengar kotbah lalu saya pikir aduh kok begini sih kok cuma begini. Lalu Pak Tong bilang you pikir bagus gak kotbah itu? Mau bilang jelek kan mana berani. Menurut you kotbahnya bagus gak? Bagus. Oh iya bagus. Kok Pak Tong bisa lihat bagus ya? Lalu kalau orang kesaksian ya dia dia tulus loh. Dia mau kita belajar dari apa yang disaksikan itu. Bukan langsung berpikir lu anggap dirimu hebat ya. Nah kalau kita terlalu cepat menganggap diri orang itu sedang sombongkan diri kita gak belajar apa-apa. Itu another kesombongan. Jadi anggap orang lain pasti sombong itu another kesombongan. Ingat kan satu filsuf Perancis bicara tentang Plato ini saya banyak yang bilang ini sih ini sih itu saya gak tahu siapa yang ngomong. Cuma intinya adalah Plato lagi pidato. Setelah pidato dia turun ada satu orang naik dia sapu podium. Dia sapu semua podium semua heran. Hei kenapa kamu sapu bukannya pidato lanjut? Dia bilang saya dengar pidato Plato banyak sombongnya. Saya lagi sapu kesombongan Plato. Lalu Plato bilang dengan simple ya kamu sapu kesombongan saya dengan kesombongan yang lebih besar. Saudara orang yang terlalu anggap orang lain sombong mungkin dia punya bahaya kesombongan yang dia gak sadar. Ah berkorban badge of honor lu pikir lu lebih hebat dari saya. Kenapa harus marah? Kalau dia lebih hebat dari kamu yaudah dong gak apa-apa biar aja memang dia lebih hebat kok. Orang yang pernah menderita lalu bilang saya pernah menderita memang hebat. Saudara jangan remehkan ya pernah menderita coba lu rasa baru tahu itu benar-benar sesuatu yang sangat sulit dan membentuk. Kadang-kadang orang mengatakan ah lu rasa lu hebat karena menderita. Itu dilanjutkan dengan semangat saya sih gak mau yang kayak kamu. Itu gak benar loh. Kalau ada orang sharing ada misionaris pergi ke pedalaman rela menderita lalu saudara bilang ah bodoh aja kan pelayanan bisa dimana-mana orang itu yang bodoh. Ini ada orang rela berkorban sampai pergi ke pedalaman masih juga dihina. Kan ada orang bilang di kota juga pelayanan betul kita gak mau hina orang yang melayani di kota enggak. Cuma orang yang rela pergi ke pedalaman itu ada spesialnya loh harus akui. Saudara gak bisa bilang saya melayani di kota juga berat memang. Cuma kamu mau gak tukar posisi dengan dia yang pergi ke pedalaman mungkin enggak. Nah jadi kita hargai. Nah kalau dia sombong bagaimana urusan dia sama Tuhan yang lebih celaka adalah kalau dia gak sombong kita udah cap sombong. Nah jadi saya sih lihat positif ya kalau orang bilang saya menderita ayo menderita bersama ayo ikut saya ayo sama-sama. Ya saya dengan gentar berdoa Tuhan mungkin saya gak sanggup menderita kayak gitu. Mungkin saya belum rela tapi kalau harus alami tolong kuatkan saya. Lebih baik gitu ya. Jadi ya jangan langsung negatif bilang badge of honor badge of honor mungkin dia tulus. Ini saya dengar nasihat dari satu orang ketika saudara dipepet di jalan bisa ada tiga kemungkinan. Ini satu orang istri saya sendiri sih dia ngomong. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama istrinya mau melahirkan. Yang kedua ada bahaya darurat. Yang ketiga memang dia orang orang gila gitu ya. Nah kalau yang pertama istrinya mau melahirkan yaudah kasih jalan. Yang kedua kalau dia darurat kasih jalan. Yang ketiga kalau orang gila kasih jalan gitu ya. Jadi either one kasih jalan gitu gak usah ngamuk. Nah samalah kalau saudara bilang ini orang kayaknya sombong. Ya mungkin tapi kamu gak belajar apa-apa dari dia. Gunakanlah kesombongannya kalau ternyata dia memang sombong dengan belajar. Saya kok belum menderita ya. Saya masih kurang saya kurang bertanggung jawab. Saya kurang berkorban. Saya kurang ikut yang Tuhan mau. Itu lebih baik. Gitu kira-kira. Apakah ada batas tertentu dimana kita menjadi manfaat bagi orang lain? Ataukah sebagai orang Kristen kita harus memberi manfaat tanpa syarat kepada orang lain? Gini ya. Saudara menikmati hidup ketika saudara memberi diri karena saudara menikmati cinta kasih. Ini mirip lah dengan orang pacaran kan. Senang kalau kasih atau jangan cuma pacaran yang danikah juga. Senang kalau kasih barang ke orang yang kita cintai. Nah itu dianggap beban atau enggak? Enggak. Loh kenapa rela memberi? Karena aku menikmati mencintai dia dan dicintai dia. Jadi Bu Ber sih sebenarnya mau mengatakan kita ini kehilangan banyak hal kalau cuma lihat orang lain sebagai fungsi. Dia bisa kasih saya uang. Dia bisa kasih saya sukses. Dia bisa kasih saya jalan untuk menjadi hebat. Dia bisa kasih saya posisi yang bagus. Itu semua gak ada gunanya. Gak seindah kalau kamu menikmati dia sebagai person. Nah dengan menikmati dia sebagai person kamu akan menikmati bahkan ketika harus memberi untuk dia gitu. Jadi lihatnya gitu ya. Bukan harus seberapa besar saya berkorban. Loh kalau masih nanya ini berarti saudara tidak mencintai orang itu dong. Karena masih nanya ini saya udah kebangetan berkorban loh. Kayaknya udah kelebihan. Sekarang giliran kamu. Ini masih I and it bukan I and doubt gitu. Bagaimana caranya bisa berjuang memperbaiki dunia mengerjakan panggilan di tengah dunia dengan mode I and doubt ketika mode yang sudah bergulir adalah relasi I and it. Dan bahkan seringkali kita hanyalah bagian kecil dari suatu hal besar dan banyak kali kita tak tahu hal besar itu ke arah mana. Misal banyak orang yang mungkin hanya berkesempatan untuk mendapat kerja hanya semata-mata untuk menafkahi hidup. Ya ini pertanyaan bagus ya. Saudara dunia kita punya mode I and it benar cuma yang saya mau propose hari ini adalah I and doubt itu lebih efektif. Ini proposalnya gitu ya bahwa kalau engkau kerjakan dengan caranya Tuhan lebih efektif loh. Tapi kita gak kejar efektifitas itu kan. Intinya gini ya kalau saudara belajar sebagai pelajar yang sebagai mahasiswa yang mengatakan saya sangat tersakiti hatinya kalau bidang ini dikuasai sama si jahat saya mau perjuangkan untuk yang benar. Waktu saudara berjuang itu saudara akan berjuang dengan semangat dan saudara akan menikmatinya. Cuma seringkali kan kita berjuang di satu sisi lalu kemudian menjadi maaf kalau saya pakai autis di sisi lain ini autis penyakit yang gak boleh dihina saya gak sedang menghina. Cuma kita seringkali autis terhadap yang lain gak peduli kita cuma tahu ini bidang kita. Misalnya orang punya niat untuk mengembangkan ini contoh ya mengembangkan misalnya niat baca di Indonesia niat baca kurang sekali saya mau kembangkan gimana caranya sediakan buku untuk semua orang berarti kamu akan masuk wilayah ekonomi dapat duit dari mana kemudian puterinya gimana beli buku gimana supaya efektif didistribusikan gimana pemasukan dan pengeluaran gimana biaya untuk pelihara buku gimana gudangnya gimana tempatnya gimana bayarnya gimana mesti ada jadi saudara terpaksakan berkorban belajar lagi ekonomi belajar bisnis padahal tujuan saudara adalah bawa buku ke banyak orang nah ini kadang-kadang kelemahan dari pendeta saya sindir pekerjaan saya sendiri ya pendeta itu cuma tahu mengotbahkan firman tapi gak ngerti gimana misalnya ada unsur keuangan dalam gereja yang juga harus dipikirkan ada unsur ekonomi nah ini makanya perlu belajar Doivert atau Kuiper ya mereka itu benar-benar teliti dalam hal ini hidup itu banyak aspek kalau kamu cinta satu aspek bebanmu di satu aspek ini tidak berarti kamu harus di kamu tidak kamu boleh mengabaikan aspek lain karena aspek lain tetap penting kok seorang misalnya orang tua mencintai anak pokoknya saya mau anak saya bertumbuh jadi orang yang baik dia kan ada banyak aspek harus disentuh misalnya anak dididik dengan uang atau mesti masukkan ke sekolah atau mau homeschooling harus ada kurikulum dan lain-lain dia mesti masuk ke banyak bidang nah jadi ya sama ya ketika kita memperjuangkan bidang kita kita juga memperjuangkannya dengan cara yang peka melihat hal-hal lain dan ini mesti kita perjuangkan nah jadi yang pertama adalah cara yang lebih efektif untuk menjalankan panggilan sebenarnya adalah cara I endow pertama saudara akan menikmati saudara menikmati diterima Tuhan dicintai Tuhan lalu yang kedua saudara belajar tulus nah tapi ya tulus seperti merpati harus diimbangi dengan cerdik seperti ular kan saudara tahu liciknya orang dan saudara gak mau kemakan orang itu aja jadi saya tahu liciknya orang saya gak mau kemakan tapi saya tulus saya tulus saya kerjakan apa yang bagus saya gak akan gampang dimakan nah ada satu orang penatua kita ya penatua di GRI yang punya usaha yang sedang deal kemudian dia untuk pamerkan teknologi yang dia punya itu mesti pakai satelit nah dia tahu liciknya orang dia gak lakukan itu tapi dia tahu liciknya orang dia tahu satelit itu bisa dibajak aksesnya nah jadi waktu dia mau pakai alat dibajak sama saingan dia gak bisa masuk waktu dia gak bisa masuk dia gak dapat kontrak padahal dia mau menangkan kontrak itu dengan level yang sangat besar sebenarnya nah dia tahu dia bisa dikerjain begitu maka dia siapkan cadangan dia ngerti teknologi dia kontak relasi yang dia punya untuk sediakan channel ekstra ke satelit yang lain akhirnya benar waktu dia sedang tampil sedang pameran dia di satelit dia dibajak ditunggangi orang lain dia gak bisa akses tapi dia langsung akses ke yang lain kemudian yang menjadi pimpinan yang mau deal dengan dia mengatakan saya ngerti mainan kayak ginian saya ngerti waktu kamu tampil ada yang akan bajak dan saya heran kamu gak ada sama sekali gagal kok bisa mulus dia bilang saya udah siapin channel-channel beberapa langsung dia bilang saya mau deal dengan kamu gak mau dengan yang lain kenapa karena kamu ngerti cerdik tapi dia gak lakukan itu dia gak bajak orang lain kalau orang lain sedang tampil nah ini dunia kita jadi kalau saudara ada di dalam dunia ini saudara tahu dunia ini I and it pakai cara menghancurkan saingan pakai cara untuk backing untuk menjadi bagus saudara mesti ngerti itu loh lalu saudara berjuang untuk tangani dengan kecerdikan terjun ke lapangan pelihara niat belajar jangan cuma belajar di buku belajar di buku itu banyak sekali hal yang udah gak kontekstual dengan yang saudara alami di lapangan street smart itu penting baca buku sangat penting tapi terjun ke lapangan penting saudara ngerti apa yang terjadi di lapangan jangan jadi orang perpustakaan yang cuma tahu baca buku begitu terjun mati nah jadi ini yang harus kita pahami orang-orang seperti ini cerdik dia tahu ada cara licik dan dia tangani maka usahanya jalan nah jadi ini ya saudara mesti menang lawan I and it yang pertama pelihara ketulusan I and down itu lebih sukses paling tidak dalam diri saudara menikmati apa itu cinta kasih saudara menikmati berjuang for a reason tadi saya ambil contoh sedikit meskipun dunia I and it tapi Apple lebih unggul dari Microsoft karena Microsoft cuma pikir gimana kalahkan saingan Apple pikir bagaimana orang pengguna bisa dapat dalam tanda kutip berkat dari produk dia nah ini kan perbedaan yang sangat penting untuk kita renungkan demikian orang Kristen ya I and down membuat aku tenang saya dicintai Tuhan dan saya kerjakan ini karena saya mencintai Tuhan mencintai sesama lalu bagaimana mengerjakan ya saya mesti punya kecerdikan tentunya cara main I and it juga saya tahu dan ini yang harus kita sama-sama perjuangkan makanya saya bilang tadi perjuangannya panjang saudara lulus kuliah bagus tapi saudara tahu kelicikan lapangan itu juga kuliah lain yang saudara harus ambil makanya kadang-kadang kalau saudara kejar kuliah terus pokoknya saya mau sampai S3 ada harga yang harus dibayar bisa-bisa dan saya gak bilang pasti tapi bisa-bisa ada harga yang harus dibayar yaitu kecerdikan lapangan gak didapat saudara dapat wilayah steril pokoknya belajar begini lempeng-lempeng aja ini kuliah ini bahannya lalu saudara lulus saudara dapat gelar begitu terjun ke lapangan kok ada orang kayak begini itu juga pelajaran lain jadi setelah saudara belajar di kuliah jangan lupa ada SKS berikut yaitu SKS namanya lapangan kerja di lapangan kerja tahu bagaimana saudara mau dihancurkan sama saingan saudara belajar bertahan tapi saudara jangan hancurkan orang ini kira-kira yang saya mau bagikan masih boleh lah satu atau dua lagi saya masih belum jelas indikator kesuksesan yang seharusnya dimini ke orang Kristen diukur dari apa ambisi itu harus sebesar apa kadang rasanya saya tidak merasa cukup dengan goal atau target yang sudah saya capai padahal menurut orang-orang sekitar sudah bagus apakah ini salah gak tahu mesti lihat dulu ada standar yang umum di dalam wilayah yang saudara terjun di dalamnya misalnya saudara mau jadi novelist lalu dalam setahun keluarkan atau dalam sepuluh tahun cuma keluarkan satu novel aduh lu pikir lu Shakespeare keluarkan satu langsung laku gak bisa dong gak produktif kayak begitu jadi kalau saudara pikir ini target saya nulis novel sebagus mungkin ya produktivitas juga penting nah inilah kira-kira contoh ya jadi saudara silahkan gumulkan bidang saudara dan ada standar kok standar umum jadi standar umum itu bukan duniawi dan setan standar umum juga ada sisi yang roh kudus kerjakan kok misalnya saudara mau jadi bisnismen tentunya efisiensi adalah standar usahamu itu terlalu boros gak bisa ada satu kali saya diundang makan lontong cap gome wah enaknya bukan begitu saya makan wih enak banget saya langsung bilang ke rekan yang undang saya bilang bikin ini dong bikin usaha lontong dia bilang gak bisa ancur kenapa ancur enak begini yang masak pakai bahan mahalnya bukan main beli barang terlalu mahal lalu dijual lu kira lontong cap gome untuk laku mau dijual berapa satu mangkok 60 ribu atau 100 ribu siapa yang mau beli tapi bahannya itu semahal itu jadi ini bahan mahal saya nikmati makan dan dia bilang ini bukan untuk usaha usaha itu harus pakai bahan yang murah tapi baik dan bisa muter jadi ada keuntungan nah ini namanya cerdik jadi intinya adalah ada ukuran efisiensi itu ukuran untuk dunia bisnis jadi bukan cuma tulus ya efisiensi juga penting untuk kita pahami dalam dunia bisnis lalu dalam dunia mengajar misalnya saudara ada standar misalnya standarnya adalah pengertian siswa dalam ujian itu kan standar yang umum lah jadi saudara bisa ukur sukses di situ nah kalau saudara pikir standar dunia ini yang umum yang baik bukan yang jelek standar yang baik dari dunia ini masih kurang bagi saya ya silahkan tambah cuma jangan hancur karenanya ya karena kalau saudara hancur karena standarmu sendiri berarti identitasmu masih ditaruh di kesuksesanmu dan itu bahaya bukan I endow itu terakhir apakah oke memilih pelayanan yang kurang orang bukankah pelayanan harus didasari mindset mau belajar bukan membantu atau berkontribusi gak realistis you come to learn to serve kadang-kadang kita perlu realistis maksudnya slogan-slogan itu penting supaya saudara gak merasa berjasa saudara gak datang di gereja dan mengatakan disini kurang apa oh kurang yang nyanyi untung ada saya atau kurang yang kotba untung ada saya itu mental ini ya mental orang sumbang sih bukan mental hamba tapi kalau saudara mental hamba saudara melayani lalu saudara bilang disini kurang orang saya mau jadi hamba disini lain jadi mesti ngerti ya mentalitasnya adalah mentalitas hamba bukan mentalitas I will contribute makanya kan yang Pak Tong tekankan adalah no one comes to help no one comes to serve no one comes to contribute everyone comes to learn and to serve nah kalau saudara melayani tapi gak rasa orang gak rasa saudara melayani apa gunanya saya mau ikut jadi singer singer ada berapa ada 252 dan kamu adalah orang yang ke 250 secara skill jadi kamu akan dapat giliran 250 minggu sekali kayaknya gak harus disitu deh kalau saudara punya kemungkinan lain ya cari di tempat lain yang lebih dibutuhkan bayangkan ya ada bidang pelayanan yang teriak-teriak disini kami kurang orang dan saudara bisa tapi dengan mental no one comes to serve no one comes to help jadi saya gak mau tolong kamu itu juga salah no one comes to help bukan berarti orang gak boleh help coba saudara lihat ada orang jatuh lalu saudara bilang saya gak mau come to help you help yourself kan salah jadi coba ya slogan itu dipahami di dalam konteks yang benar dan kadang-kadang orang tuh pegang konteks tapi gak real ini kurang belajar di lapangan di lapangan itu ada hal-hal dimana konteks dimana slogan itu harus ditafsirkan dengan lebih tepat ingat ya doktrin dibentuk bukan untuk nanti diaplikasikan tapi aplikasi kadang menentukan pembentukan doktrin ini fakta kok di dalam sejarah gereja apa yang dialami oleh Tuhan oleh umat Tuhan maaf dan mereka baca Alkitab itu yang akan menentukan doktrin kenapa doktrin penderitaan Kristus begitu populer di abad 20 akhir karena perang dunia orang perlu itu gitu ya jadi sekali lagi ya slogan dibentuk juga oleh realita di lapangan jadi coba belajar untuk realistis dalam hidup jangan sloganistis karena nanti gak masuk saudara nanti lihat di gereja ada pelayanan yang gak ada orang sama sekali dan saudara mampu tapi saudara bilang saya gak harusnya menolong ya abis bidang itu gitu kira-kira gitu sih ada satu kalau ada satu yang penting boleh kalau enggak gak usah sudah ya oh ada satu oke silahkan bagaimana caranya mencintai person tanpa melihat apa yang dia beri kita berusaha berrelasi dengan baik tapi tidak dapat feedback yang baik sulit rasanya untuk tetap mencintai personnya maksudnya feedback yang baik kayak apa ya kalau saudara dimaki-maki ditendang-tendang memang susah sih berrelasi dengan orang kayak gitu saya gak bilang saudara berrelasi dengan orang kayak apapun orangnya cuma saudara menikmati personnya loh ini gimana sih penjelasannya saudara menikmati kehadiran orang menikmati bahwa bagian dari komunitas itu menyenangkan ada orang ini loh dan orang ini dibaliknya ada Tuhan yang memberi jadi keindahan berinteraksi ini yang ada pengalaman pengalaman apa ya pengalaman mistik mungkin si siapa buber itu mengeritik mistik ya bagi dia mistik itu berarti Tuhan ada di mana-mana saya menikmati Tuhan di alam saya menikmati Tuhan di sesama itu bukan antar bukan bukan interrelational relationship gitu bukan antar pribadi jadi bagi dia Tuhan itu pribadi yang lain dengan ciptaan cuma ada kesenangan berinteraksi dengan pribadi ini bisa enggak dan ketika saudara berinteraksi dengan orang saudara tahu ada hal-hal yang membuat personalitas dia jadi buruk gitu ya karena ada tindakan-tindakan yang secara etika salah nah kalau tindakan dia secara etika salah saudara sulit menikmati person itu pasti nah tapi kalau enggak saudara menikmati personnya bukan apa yang dia berikan intinya gitulah jangan lihat apa yang kamu bisa dapat dari orang itu karena berarti kamu menikmati pemberiannya orang ini kasih saya uang berarti engkau berrelasi dengan uang itu I and it tapi kalau saudara berrelasi dengan orang itu dan dia memberi uang saudara menikmati cinta dia bukan uangnya kamu bisa mengekspresikan cintamu dengan cara apa tapi saya menikmati kehadiranmu coba lihat ya kalau suami istri berrelasi kan kayak gini kan harusnya menikmati kehadiran menikmati susah bersama menikmati senang bersama menikmati menderita bersama gitu itu yang mau ditekankan oke sudah ya atau sudah baik kalau sudah kita akan akhiri kita sekali lagi pujikan lagu yang pertama Hai Masyurkanlah baik ketiga saya ajak kita bangkit berdiri lalu Vicarish Hans akan menutup dalam doa mari kita nyanyikan Hai Masyurkanlah ketiga baiknya Hai Masyurkanlah Allahmu Kudus besar namanya beritakan terus agungkanlah dia yang ku kuasa kekal dan mulia kerajaannya muliakanlah apa yang kekal muliakanlah sang anak kala malaikat di surga dengan bersujud sembah anak domba yang maha ku sambil bangkit berdiri kepadanya lah bersyukur abadi kepadanya lah sembah tahan di kuasa dan hikmat pujian merdu kemuliaan kemuliaan hormat dan kasih pandu mari kita berdoa segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah yang memberi kami hidup yang memberikan kami hikmat yang memberikan kebenaran kepada kami dan firman yang sudah begitu limpah diberikan kepada kami kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala pengertian pengertian yang diberikan kepada kami dan kiranya Tuhan yang terus mendidik kami di dalam kehidupan kami beraktivitas di dalam pekerjaan kami di dalam kuliah kami ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan dan juga merenungkan firman Tuhan ajarlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Engkau dan biarlah kami mau berjuang di dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan berikan kepada kami hati yang mencintai Engkau berikan kepada kami hati yang mencintai sesama dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami firman-Mu itu nyata Tuhan ajarlah kami di dalam segala kelemahan di dalam segala dosa di dalam segala apapun yang kami sering melakukan mendukakan hati Tuhan kiranya Engkau yang mengampuni kami dan kiranya Tuhan sendiri yang terus mendukung kami yang terus mendorong kami berjuang untuk kemuliaan namamu saja di bumi ini terima kasih Tuhan kami sungguh bersyukur untuk seminar hari ini kiranya Engkau sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami kami berdoa dan bersyukur amin amin silahkan duduk seminar kita sampai disini Tuhan memberkati selamat menikmati